Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya pada hari ini anakku sekalian Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah SWT Amin Anak-anak kita bertemu lagi ya Untuk belajar kali ini kita akan belajar tema 4, tema 6, subtema 4 Sebelum belajar mari kita berdoa Agar apa yang nanti ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian Ayo kita berasuruh anak-anak Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasalam Wa ala alihi wajwaji wa zuriyatihi sayiulillahi l'hamdul fatiha Audhu billahi minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi robbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'buduwa Iyaka nasta'in Ihdi nasiratal musta'kin Suratala dina'an amta'alayhim Khoyril maghdu Bi alayhim wa laddorin Amin Radidu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadi nabiya wa rasulah Robbi zidani ilma Warzuqni fahma Amin Ya Rupal Alamin Mariana kita belajar bersama-sama Ayo kita mulai Hari ini kita akan belajar tema 6 Subtema 4 Yaitu Tentang Apa namanya Hak dan kewajiban siswa di sekolah Ini masuk materi BKN Kalau yang kemarin Tema 6 Subtema 1 2 Kita membahas hak dan kewajiban Dalam penghemat energi Baik energi listrik Maupun energi air Disini bukuru akan membahas tentang Hak dan kewajiban siswa di sekolah Ya anak-anak Untuk hak dan kewajiban kalian Dalam menghemat energi Baik listrik Air dan energi lainnya Sudah dibahas di tema 1 Ketema 6 Subtema 1 dan 3 Untuk kali ini bukuru membahas tentang Hak dan kewajiban siswa di sekolah Hak dan kewajiban anak di sekolah Ketua jam kita bahas pertama itu Kewajiban siswa di sekolah Apa sih kewajiban anak di sekolah Atau siswa di sekolah Yang pertama Mengikuti seluruh kegiatan sekolah Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kita harus mengikuti Seluruh kegiatan sekolah Baik belajar Baik menjaga kebersihan Apapun yang merupakan peraturan di sekolah Kita harus mengikuti Dengan ketentuan yang berlaku Yang kedua Mewujudkan dan memelihara Ini modal ya nak ya Mewujudkan dan memelihara Ketertipan Keamanan Keindahan Dan kerugunan Jadi kita harus ikut serta Dalam mewujudkan Dan memelihara Ketertipan Keamanan Keindahan Dan kerugunan di sekolah Baik Ketertipan dan keamanan Waktu di kelas Di luar kelas Menjaga keindahan Di halaman Di ke dalam kelas Dan juga menjaga kerugunan Dengan siapapun Dengan teman Baik dengan adik kelas Maupun dengan kakak kelas Seperti itu Kita harus selalu menjaga kerugunan Berikutnya Mematuhi tata tertip Di sekolah Ini ya Kita harus selalu mematuhi Tata tertip di sekolah Tata tertip di sekolah itu Wajib kalian patuhi Ya nak ya Berikutnya Empat Mengikuti upacara bendera Dengan hikmat Ketiap hari Senin Kita akan melakukan upacara bendera Dan kita sebagai siswa Dan juga guru disini Harus mengikuti upacara bendera Dengan hikmat ya nak Kita harus mengikuti Dengan disiplin Dengan hikmat Tidak banyak bergurau Berbaris dengan rapi Itu kita mengikuti upacara Dengan hikmat ya Itu Yang kelima Memelihara seluruh Fasilitas yang ada Di lingkungan sekolah Memelihara seluruh Fasilitas yang ada Di lingkungan sekolah Fasilitas di sekolah ini Kita pelihara nak ya Kita pelihara Walaupun itu bukan Bukan milik kita Tapi karena kita memelihara Juga kita harus Memeliharanya ya Itu adalah beberapa Kewajiban siswa Di sekolah Atau kewajiban Anak di sekolah Berikutnya Itu kita Kewajibannya Berikutnya kita Menginjak pada Hak siswa di sekolah Kalau tadi Kewajiban yang harus kita Lakukan Sekarang hak yang kita Terima Sebagai siswa di sekolah Ada apa saja sih ya Sekarang lihat Nomor satu Mendapatkan pendidikan Dan pengajaran Kalian berhak Mendapatkan pendidikan Dan pengajaran Di sekolah Kalian berhak Itu hak kalian Untuk mendapatkan pendidikan Dan pengajaran Berhak mendapatkan ilmu Ya Dari guru Ya Berikutnya Menggunakan Fasilitas Pembelajaran Sesuai dengan Prosedur dan ketentuan Yang berlaku Menggunakan Kita Fasilitasnya Kita gunakan Dengan baik juga Ya Kita berhak Mendapatkan fasilitas Menggunakan fasilitas Mendapatkan Penghargaan Atas prestasi Yang dicapai Kalau kita Berprestasi Kita berhak Mendapatkan Penghargaan Karena penghargaan Ini berhak Berupa apa Berupa nilai Ya Kalau misalkan Kita juara Kita berhak Mendapat Tropi Ataupun sertifikat Tropi agam Ya Berikutnya Memperoleh Bimbingan Dan konsultasi Secara optimal Dalam mengatasi Berbagai masalah Yang dihadapinya Di sekolah Kita berhak Memperoleh Bimbingan Dari guru Apabila kita Mempunyai masalah Dalam belajar Kita bisa Sharing Dengan bu guru Kita bisa Meminta Bu guru Untuk membantu kita Karena kita Kesultanan Dalam belajar Itu hak kalian Ya Hak kita Atau hak kalian Sebagai siswa Di sekolah Ya Itu Yang berikutnya Mendapatkan Perlindungan Selama berada Di lingkungan sekolah Kita selama Berada di lingkungan sekolah Mendapatkan Perlindungan Berada di sekolah Mendapat Perlindungan Ya Ini adalah Hak-hak kalian Selama Di sekolah Atau hak kalian Atau hak siswa Di sekolah Ya Itu PKI-nya Nah Sekarang kita Menginjak pada Mata pelajaran Bahasa Indonesia Membuat cerita Berdasarkan gambar Kalian mungkin Sering sekali Melihat beberapa Gambar Terus ada tugas Untuk membuat cerita Membuat cerita Beri bergambar Seri Bagaimana caranya Langkah apa yang Kalau kita Mau membuat cerita Berdasarkan gambar Yang pertama Langkah-langkah Dalam membuat cerita Berdasarkan gambar Yang pertama Menentukan tema Dan judul Yang sesuai dengan gambar Kalian lihat Gambarnya dulu Ini epasnya Temanya apa Dan harus kita Judul apa Itu yang pertama Langkah yang pertama Langkah yang berikutnya Mengurutkan gambar Yang belum urut Seandainya Tadi gambarnya Belum urut Kalian urutkan dulu Gambarnya Untuk menjadi gambar Yang urut Tapi kalau gambarnya Sudah urut Kalian tinggal Tidak usah mengurutkan Tinggal nanti Menceritakannya Kalau sudah menentukan Tema dan judulnya Berikutnya Membuat kalimat Yang mendiskripsikan Isi gambar Jadi kalian membuat Kalimat sesuai gambar Jadi gambarnya Kalimannya harus sesuai Dengan gambar yang ada Tidak boleh Lain Gambarnya ini Kalimannya berbeda Itu tidak boleh Yang berikutnya Menyusun kalimat Dengan baik Sehingga menjadi Sebuah cerita Jadi dari kalimat Kalimat tadi Yang sudah kalian buat Disusun menjadi Sebuah cerita Dalam bentuk Karangan Jangan lupa Dalam bentuk karangan Harus berupa Karangan yang ada Paragraf Atau alinianya Itu jelas Langkah-langkah Membuat cerita Berdasarkan Gambar Menentukan temanya Dulu Dan judulnya Mengurutkan gambar Kalau gambarnya Belum urut Membuat kalimat Yang mendiskripsikan Sesuai gambarnya Yang berikutnya Menyusun kalimat Yang bahas Dengan baik Sehingga menjadi Sebuah cerita Dalam bentuk Karangan Atau narasi Berikutnya Langkah-langkah Menuliskan Informasi Dari suatu Bacaan Seandainya Kalian Membaca Sebuah bacaan Terus ada Perintah Tuliskan informasi Yang ada Dalam bacaan Tersebut Kamu dalam Mengejakannya Harus Mengikuti langkah-langkahnya Apa saja Langkah-langkahnya Yang pertama Membaca Secara kesuluhan Teks tersebut Harus dibaca dulu Bacaannya Dengan teliti Dibaca dengan cermat Harus dibaca Kedulu Berikutnya Menemukan Hal-hal penting Dalam teks Yang dibaca Menemukan Hal-hal penting Dalam teks Yang dibaca Dalam bacaan tersebut Kamu akan menemukan Hal-hal penting Yang ada Dalam teks Tersebut Kamu Temukan Kalau perlu Dalam bacaannya Di garis bawah Agar kalian Mudah Menanti Kalau perlu Di garis bawah Di teks Bacaannya Berikutnya Menyimpulkan Isi teks Yang dibaca Isi teks Tadi Yang Sudah Kamu Baca Terus Kudas Memenukan Hal yang Penting Kamu menyimpulkan Isi teks Yang dibaca Disimpulkan Bacaan Tersebut Berikutnya Yang Empat Menyusun Setiap Informasi Yang didapat Dalam kalimat Yang efektif Kamu Kamu Misalkan Bacaannya Ada Beberapa Paragraf Paragraf Pertama Informasinya Tentang Apa Misalkan Paragraf Kedua Atau Bisa Dan Sampai Paragraf Tapi Bisa Juga Dari Keseluruhan Bacaannya Tadi Dari Paragraf Satu Sampai Dengan Habis Informasi Apa Saja Yang Ada Tinggal Kita Menuliskan Informasi Ini Hal-hal Yang Disampaikan Dalam Bacaan Tersebut Hal-hal Yang Ada Menulis Meninformasi Dari Sebuah Bacaan Berikutnya Kita Akan Belajar Tentang PJUK PJUK Disini Kita Belajar Tentang Senam Irama Namanya Senam Irama Berarti Senam Yang Diikuti Dengan Irama Dan Melakukannya Adalah Gerak Tarian Disini Senam Irama Kamu Perhatikan Gambar Disini Gambar Yang Pertama Langkah Yang Pertama Senam Melompat Sambil Mengayun Lengan Kekiri Dan Kanan Sambil Memegang Bola Yang Berikut Cara Melakukannya Yang A Berdiri Tegak Sambil Memegang Bola Letakkan Bola Tepat Di Depan Dada Angkatlah Kaki Kiri Sambil Mengayunkan Tangan Kesebelah Kanan Kalau Yang Diangkat Kaki Kiri Tangannya Kesebelah Kanan Angkatlah Kaki Kanan Sambil Mengayunkan Tangan Kesebelah Kiri Kalau Yang Diangkat Kaki Kanan Tangannya Kearakan Kesebelah Kiri Kebalikannya Lakukan Sesuai Dengan Irama Yang Disampilkan Guru Jadi Kalau Iramanya Berupa Ketukan Ikuti Ketukannya Kalau Iramanya Berupa Musik Kamu Ikuti Musik Yang Pertama Polanya Di Depan Dada Kalau Kaki Kiri Diangkat Polanya Tangannya Menganggap Bola Ke Kanan Kalau Kaki Kanannya Diangkat Tangannya Menganggap Bola Kaki Kesebelah Kiri Kebalikannya Berikutnya Gerakan Memutar Badan Berikut ini Cara Melakukannya Lihat Gambarnya Ini Gerakan Memutar Badan Ber Berdiri Tegap Seperti Tadi B Jalan Di Tempat Dimulai Dengan Kaki Kiri Jalan Di Tempat Di Tempat Jadi Tidak Bergerak Ke Sana Kemari Cukup Di Tempat Saja Pada Hitungan Ke Empat Putarlah Badan Menghadap Ke Belakang Badan Di Berutar Menghadap Ke Belakang Kalau Menghadap Kedepan Kita Menghadap Ke Belakang Pada Hitungan Kelima Jalanlah Di Tempat Kembali Dimulai Dengan Kaki Kiri Berjalan Lagi Dimulai Dengan Kaki Kiri Menghadap Kedepan Pada Hitungan Kedepapan Putarlah Badan Maaf Pada Hitungan Kelima Jalanlah Di Tempat Kembali Maksudnya Kita Berjalan Kembali Sebelum Berputar Ke Depan Berikutnya Pada Hitungan Kedepan Putarlah Badan Menghadap Kedepan Kembali Setelah Itu Kita Memutar Badan Menghadap Kedepan Kembali Seperti Posisi Tadi Lakukan Sesuai Dengan Irama Yang Disampaikan Bulu Berdiri Tegap Sambil Memegang Bola Letakkan Bola Tepat Di Depan Dada Sama Seperti Tadi Gerakan Pertama Ini Sama Dengan Tadi Yang Hampir Sama Dengan Tadi Kaki Kanan Yang Diangkat Otomatis Bolanya Kesebelah Kiri Sama Dengan Tadi Gerakannya Terus Gerakan Keempat Ini Gabungan Dari Gerakan Pertama Dan Gerakan Kedua Gerakan Pertama Melompat Kesebelah Kiri Angkat Kaki Kiri Sambil Mengayunkan Tangan Dan Badan Kekanan Gerakan Kedua Melompat Kesebelah Kanan Angkatlah Kaki Kanan Sambil Mengayunkan Tangan Dan Badan Kekiri Gerakan Ketiga Melompat Kesebelah Kiri Angkatlah Kaki Kiri Sambil Mengayunkan Tangan Dan Badan Kekanan Yang Terakhir Gerakan Keempat Putarlah Badan Menghadap Kebelakang Itulah Senam Irama Yang Nanti Bisa Kalian Praktikan Sambil Di rumah Sambil Memegang Bola Nanti Itungannya Bisa Pakai Ketukan Bisa Pakai Irama Dan Juga Bisa Pakai Musik Terserah Kalian Itulah Hari Ini Yang Bisa Ibu Sampaikan PKN Tentang Hak Dan Kewajiban Di Sekolah Yang Bahasa Indonesia Tentang Menceritakan Cara Menceritakan Gambar Beseri Atau Cara Mendapatkan Informasi Dari Suatu Bacaan Yang Ketiga Yaitu Tentang PJOK Yaitu Senam Irama Yang Gerak-gerakanya Bisa Kamu Lakukan Seperti Ini Dan Bisa Kamu Praktikan Di Rumah Mungkin Itu Yang Bisa Ibu Sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Marilah Kita Tutup Dengan Doa Agar Apa Yang Tadi Ibu Sampaikan Bermanfaat Bagi Kalian Kita Berdoa Terima kasih Kepada Anak Jaga Kesehatan Selalu Jangan Pergi Kemana Mana Kalau Memang Tidak Ada Keberluan Yang Sangat Penting Ibu Akhiri Assalamualaikum Barrahmatwohi Wabarokatuh Bisa Tidak 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 Terima kasih.